Kitab Bilangan, Pasal 32 Suku-suku di lembah sungai Yordan Ketika bangsa Israel tiba di negeri Ya'ezar dan tanah Gilead, suku Ruben dan suku Gad yang memiliki banyak ternak, melihat betapa baiknya negeri itu untuk ternak mereka. Maka mereka datang kepada Musa dan Imam Eleazar serta para pemimpin suku bangsa Israel yang lainnya, lalu berkata, Tuhan telah memakai bangsa Israel untuk menumpas segenap penduduk negeri ini, yaitu Atarot, Dibon, Ya'ezar, Nimrah, Heshbon, Eleale, Sebum, Nebo, dan Beon. Seluruh tanah negeri ini kelihatannya baik untuk pemeliharaan ternak, cocok sekali untuk ternak kami. Jika Bapak dan Saudara sekalian setuju, biarlah tanah ini menjadi milik kami, ganti tanah di seberang sungai Yordan. Musa menjawab, Maksudnya, apakah kalian mau duduk-duduk saja di sini sementara saudara-saudara kalian menyeberang dan berperang? Apakah kalian sedang berusaha mematahkan semangat orang-orang lain agar mereka tidak mau menyeberang ke tanah yang telah diberikan Tuhan kepada mereka? Nenekmu yang kalian telah melakukan hal yang sama. Aku pernah mengutus mereka dari Kadesh Barnea untuk menyelidiki tanah itu. Namun, sesudah mereka melakukan penyelidikan sampai ke lembah Eskol lalu pulang, mereka telah mematahkan semangat orang Israel, sehingga bangsa ini tidak mau memasuki negeri perjanjian. Murka Tuhan menyala-nyala terhadap mereka, sehingga ia bersumpah bahwa semua orang yang sudah dibebaskan olehnya dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang telah dijanjikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yaakub, karena mereka tidak mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka tidak mau melakukan apa yang dikehendakinya, kecuali Kaleb, Putra Yefune, orang Kenas, dan Yosua, Putranun, karena mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hati dan telah berusaha mendorong orang-orang untuk tetap mau memasuki negeri perjanjian. Tuhan telah membuat kami berjalan pulang balik di Padanggurun 40 tahun lamanya sampai seluruh angkatan yang jahat itu mati. Tetapi sekarang kalian sendiri menggantikan nenek moyang kalian sebagai sekelompok orang berdosa yang berbuat hal yang sama seperti mereka. Hanya saja kalian lebih banyak, maka murka Tuhan terhadap Israel akan lebih hebat lagi. Apabila kalian meninggalkan Allah seperti sekarang ini, ia akan membuat kalian tinggal lebih lama lagi di Padanggurun dan kalian harus bertanggung jawab atas kebinasaan umatnya dan atas malapetaka yang menimpa segenap bangsa ini. Sama sekali bukan begitu maksud kami, kata mereka. Kami ingin membuat beberapa kandang untuk kambing domba kami dan beberapa kota untuk anak-anak kami. Tetapi kami sendiri akan ikut menyeberang dengan bersenjata lengkap dan akan berjalan paling depan sampai semua bangsa Israel mendapat bagian tanah milik. Tetapi terlebih dahulu, kami perlu membangun kota-kota berbenteng di sini untuk keluarga kami, supaya mereka terlindung dari serangan penduduk negeri ini. Kami tidak akan menetap di sini sebelum seluruh bangsa Israel menerima tanah pusaka mereka. Kami tidak menghendaki tanah di sebelah sana sungai Yordan. Kami lebih suka mendapat tanah di sebelah sini, di sebelah timur. Lalu Musa berkata, Baiklah, apabila kalian mau berbuat seperti yang kalian katakan itu dan mempersenjatai diri untuk berperang bagi Yahweh, Tuhan, dan bala tentara kalian ikut menyeberang sungai Yordan sampai Tuhan mengusir musuh-musuhnya, maka gelap, apabila tanah itu pada akhirnya dikalahkan di hadapan Tuhan, kalian boleh kembali ke sini. Pada waktu itu, barulah kalian bebas dari tanggung jawab kalian terhadap Tuhan dan terhadap sisa bangsa Israel. Dan tanah di sebelah timur akan menjadi milik kalian dari Tuhan. Tetapi, apabila kalian tidak berbuat seperti yang kalian katakan itu, maka kalian berdosa kepada Tuhan. Dan pasti dosa kalian akan mengejar dan menimpa kalian. Pergilah, dirikanlah kota-kota berbenteng itu bagi keluarga kalian dan buatlah kandang-kandang untuk kambing domba kalian. Lakukanlah segala sesuatu yang telah kalian katakan itu. Kami akan menuruti petunjukmu dengan seksama, sahut orang-orang dari suku Gad dan suku Ruben. Anak istri kami, kambing domba, serta segala binatang peliharaan kami akan tinggal di kota-kota Gilead. Tetapi, kami semua yang dapat mengangkat senjata akan ikut berperang bagi Tuhan, seperti yang engkau katakan. Musa menyatakan setuju dan berkata kepada Eleazar, Joshua serta para pemimpin Israel. Jika orang-orang dari suku Gad dan Ruben yang dapat mengangkat senjata mau ikut dengan kalian menyeberangi sungai Yordan untuk berperang bagi Tuhan, maka, apabila negeri itu sudah ditaklukkan, hendaknya kalian memberikan tanah Gilead kepada mereka. Tetapi, jika mereka tidak mau ikut keseberang, mereka harus menerima tanah di tengah-tengah kalian di negeri Kanaan. Orang-orang dari suku Gad dan suku Ruben menyahut. Seperti yang telah diperintahkan oleh Tuhan, itulah yang akan kami lakukan. Kami akan mengikut Tuhan, memasuki Kanaan dengan bersenjata lengkap. Tetapi tanah pusaka kami sendiri ialah di sini, di sebelah timur Yordan. Demikianlah Musa menetapkan wilayah Sihon, Raja Orang Amori, dan Og, Raja Basan. Seluruh tanah itu serta kota-kotanya, bagi suku Gad, suku Ruben, dan setengah suku Manashe Putra Yusof. Orang-orang Gad membangun kota-kota ini. Dibon, Atarot, Aroer, Atarot Sofan, Yaezer, Yogbeha, Bet Nimra, dan Betharan. Semuanya itu kota-kota berbenteng yang diperlengkapi dengan kandang-kandang kambing domba. Keturunan Ruben membangun kota-kota ini. Heshbon, Eleale, Kiryataim, Nebo, Baalmeon, dan Sipma. Di kemudian hari, bangsa Israel mengubah nama beberapa di antara kota-kota yang telah ditaklukkan dan dibangun kembali oleh mereka itu. Lalu Bani Makhir dari suku Manashe pergi ke Gilead serta menaklukkannya dan mengusir orang-orang Amori yang tinggal di situ. Demikianlah Musa memberikan Gilead kepada Bani Makhir dan mereka menetap di situ. Bani Yair, yaitu Bani keturunan Manashe juga, menduduki banyak kota di Gilead dan mengganti nama daerah itu menjadi Hawat Yair. Sementara itu, seorang laki-laki bernama Nobah memimpin bala tentara Israel ke Kenad dan daerah sekitarnya dan mendudukinya. Lalu ia menamakan daerah itu Nobah menurut namanya sendiri. Terima kasih telah menonton!